Nah Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat nih Pak terhadap sistem zonasi ini Pak? Yang dikeluhkan masyarakat kemarin kan tidak dijelaskan kepada masyarakat perbuk dari gubernur itu tentang apa, tentang zona dan sebagainya itu tidak jelas. Setelah ada permasalahan ini, kan banyak keluhan dan di Facebook itu ada yang memposting anak mereka 1,7 km, tersingkir, malahan dapat SMA yang jaraknya 3 km dari rumah dia. Kemudian banyak yang orang tua murid ini menanyakan kepada saya, karena saya dianggap ketua komite SMA 1 mempawa. Terlepas saya jadi ketua komite, saya selaku warga masyarakat antibar, masyarakat siapan tanpa timur, terutama saya mewakili sisa antibar yang terdekat, mereka minta tolong saya tanyakan, zona yang dipakai itu bagaimana? Ternyata zona yang dipakai itu perkecamatan. Jadi kecamatan mempawa hilir. Berdasarkan pemen dikbut nomor 51 tahun 2018, bahwa penerimaan calon siswa didik itu diutamakan jarak, artinya jarak terdekat diutamakan. Tidak masalah itu zona 1, zona 2 yang terdekat dulu, kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam perubahan nomor 20 tahun 2019 tentang donasi ini, juga sama disitu jelaskan adalah berdasarkan donasi jarak. Donasi jarak. Jadi entah apa, kita tidak tahu perbuk ini, bukan perbuk, dari peraturan gubernur itu membuat donasi mempawa ini mempah hilir satu donasi. Mempah timur, donasi dua. Sekarang, donasi satu itu kan terletak di, SMA 1 kan terletak di mempah hilir. Setelah dicek di Google Map, ternyata SMA 1 itu semua diisi oleh mempah hilir. Tidak ada mempah timur. Dalam permen dikbut nomor 20 tahun 2019, tidak boleh ada diskriminasi. Artinya, ini sudah mendiskriminasi kecamatan mempah timur. Kok masa mempah timur tak boleh masuk SMA 1? Kenapa? Itu kan salah satu kita buka dalam permen dikbut nomor 20 tahun 2019 itu, itu dijelaskan disitu tidak boleh diskriminasi. Jadi, selalu saya sampaikan, diskriminasi ini tidak juga kepada individu, tetapi pada kelompok, tetapi kepada mereka itu bisa disitu. Jadi, saya kesimpulan, diskriminasi di sini adalah terhadap warga mempah timur. Karena tidak bisa masuk SMA 1. Padahal jaraknya hanya Simpang Dor, hanya BTN Dor, hanya situ, jaraknya itu. Tidak bisa masuk SMA 2, dilempar ke sana. Tetapi, pada saat pendaftaran, dicek zona itu, zona itu hanya sikelebih. Ini Pak, masuk hanya sikelebih, tapi masuk zona 2. Panitia kan tahu, yang operator kan tahu, bahwa zona 1 yang ditamakan. Kalau zona 2 itu dianggap tidak masuk, kenapa langsung diterima? Harusnya, opak, bapak, zona 2, zona 2 kita ditamakan zona 1. Nanti zona 2, zona 2 silakan dapat di SMA 2. permasalahan utama mempah timur, tidak ada SMA. Kalau mempah timur tidak ada SMA, saya rasa masyarakat mempah timur, tidak akan mendaftar di SMA 1. Tetap mendaftar SMA di mempah timur, karena lebih dekat kepada dia. Karena tidak ada SMA di mempah timur, makanya mempah timur itu mendaftar ke sini. Saya rasa zona itu tidak masalah. Zona 1, pah hilang. Zona 2, pah timur. Tetapi, dilihat dulu, jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya, pah timur, hanya 1,5 kg. Itu dia terima dulu. Sisanya yang jauh, yang sampai 5-6 kg itu, digeser dulu. Kecuali pah timur itu yang jarak dekat atau di bawah 5 kg atau jarak 3 kg itu, dia sudah tidak ada, korang diambil lagi. Dan aneh juga, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf, ya. Di anak yang kurang mampu itu, zona 4 pun masuk ke sini. Kenapa tidak? Sekarang jecep. Saya tidak tahu zona 3, zona 4 itu diarah mana. 174 kg dari mempah. Kau masuk, orang tidak mampu ke mempah. Sekarang sepatutnya 14 kg, dia mau sekolah ke mempah itu, pakai apa? Itu. Apakah dia nak ngontrak lagi? Itu kan dia sudah pakai kos lagi. Berarti dia meluangkan biaya lagi, ngontrak. Meluangkan biaya apa lagi? Zona 34 itu di mana? Kok bisa masuk, anak tidak mampu. Jarak 30 kg. Kalau kita ambil mempah hilir, kita mempah hilir, batas mempah hilir itu semudun. Semudun ke sana, itu sungai kunyit. Kalau dia 30 kg, itu dah. Dari Dignas itu juga belum ada. Saya tak kisah. Dignas belum ada, Pak. Dengan bapak siapa ini, Pak? Ya. Dengan bapak siapa ini? M. Asfahani, Pak, ya? Jadi kalau 30 kg, artinya sungai duri, kata tidak diarahkan ke sana. Ini yang dimaksudkan, mereka yang menanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.